Dr. Puskas Mas Cidolok sudah melakukan pemeriksaan kesehatan fisik terhadap A. 3, bocah yang disiksa ayahnya di kampung Gunung Buleut, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Senin, 28 Agustus 2023, tim Puskas Mas Cidolok, Sohibul N, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, A. dalam kondisi sehat, fisiknya tidak ada yang terluka. Namun, dokter dan tim dari Puskas Mas Cidolok mewanti-wanti kepada keluarganya untuk menjaga psikologi sang anak, mengingat. Ayahnya sudah ditangkap dan ibunya berada di luar negeri menjadi TKW. Keluarga bocah itu diminta agar sang anak tidak teringat dengan kejadian kekerasan yang dialaminya, diketahui, pelaku berinisial E-34, sudah ditangkap polisi dan dibawa ke Satreskrim Polras Sukabumi. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polras Sukabumi. Sebelumnya, Ketua Karangtaruna Kecamatan Cidolok, A.C. Sunandar, membenarkan bahwa peristiwa penyiksaan terhadap dua bocah yang dilakukan ayahnya itu terjadi di wilayahnya, menurutnya, pria yang menyiksa anaknya itu berinisial A yang saat ini sudah diamankan polisi. Menurutnya, pelaku merasa kesal karena anaknya Rewel kerap meminta jajan, serta ibunya yang bekerja menjadi TKW tidak memperhatikan sang anak.